Kalau teman-teman punya terong bingung mau dimasak apa coba resep ini Pasti bikin ketagihan Assalamualaikum welcome back to my youtube channel Jumpa lagi dengan saya Desi Ayu di resep masakan hongkong sehari-hari Hari ini saya ingin berbagi resep tumis terong terimedan daun ketumbar Nah penasaran bagaimana keseruannya Simak video saya sampai dengan selesai Jangan disekip agar tidak gagal di waktu memasak Nah disini bahan-bahannya teman-teman Saya punya 2 buah terong hijau dan terong ungu ya teman-teman Pastikan ini terongnya sudah dicuci bersih dan sudah saya rendam dengan air garam Sekarang sedang saya tiriskan Lalu ada 50 gram terimedan yang sudah dicuci bersih 25 buah cabai rawit setan yang saya iris menyerong 8 siung bawang ungu atau bawang merah yang saya iris tipis Dan 7 siung bawang putih yang saya iris kecil-kecil Sekarang kita lanjut Nyalakan api kompor Ini airnya sudah mendidih ya teman-teman Setelah airnya mendidih disini saya tambahkan lebih kurang 1 sendok teh Atau 1 sendok makan minyak goreng 1 sendok teh garam Setelah itu kita rebus terongnya Terong ungu dan terong hijaunya ini ya teman-teman Kita rebus selama dengan 2-3 menit Agak sedikit lembut ya teman-teman Yang pasti direbus sampai dengan mateng ya teman-teman Nah ini kita tata dulu seperti ini Yang bagian kulitnya yang hijau ataupun yang ungu Kita taruhkan di bawah Dan yang bagian putihnya ini kita taruhkan di atas seperti ini Fungsinya nanti kalau kita masak atau kita rebus itu teman-teman Ini terongnya tidak berubah warna Yang hijau masih tetap hijau Yang ungu masih tetap ungu ya teman-teman Jadi triknya seperti itu Nah setelah ini nanti kita rebus selama dengan 2-3 menit teman-teman Lalu nanti kita tiriskan di tempat atau di wadah yang bolong-bolong Kalau disini namanya seperti sawke Kalau di Indonesia namanya sangku apa gimana ya teman-teman Kalau di tempatku bahasanya itu sangku Nah sebelum lanjut video ini teman-teman Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir Yang sudah subscribe Semoga kebaikan kalian semua selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin Nah ini terongnya masih tetap cantik kan teman-teman Tetap hijau dan tetap ungu Nah setelah seperti ini baru nanti kita tiriskan ya teman-teman Nah buat teman-teman yang baru hadir Ataupun yang baru bergabung dengan channel saya Dan baru menemukan channel saya Mohon dukungannya dengan cara Like, comment, subscribe dan share ke media sosial Anda Agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya Nah ini nanti terongnya akan saya ambil sedikit ya teman-teman Buat masak untuk nenek Jadi nenek juga kan gak makan pedas Jadi ini nanti akan saya ambil sedikit dimasak buat nenek Tapi yang dimasak buat nenek gak saya rekod Karena sudah banyak ya teman-teman yang masak tanpa cabai Nah sekarang kita lanjut nyalakan api kompor lagi teman-teman Air yang tadi kita buangkan Nah sekarang kita panaskan minyak Setelah minyaknya panas Kita tumis bawang putih dan bawang merah bersama dengan teri medan Ya teman-teman Jadi ini kita goreng atau kita tumis bersamaan seperti ini Jadi bawang putih, bawang merah bersama dengan terinya Nanti bisa matang bersamaan dan bareng ya teman-teman Seperti itu Kita tumis-tumis sampai dengan harum Sampai dengan matang ya teman-teman Jadi sebenarnya saya itu lagi mager masak ya teman-teman Bingung mau masak apa Mau bikin konten apa Lihat di kulkas ada terong Bingung mau dimasak apa Eh keluarlah ide bikin masakan seperti ini Ini sebenarnya masakan kampung Tapi bukan kampungan ya teman-teman Banyak dicintai dan disukai orang banyak ya teman-teman Seperti itulah Oh iya teman-teman Nanti disini akan saya tambahkan daun ketumbar ya teman-teman Maaf tadi kalau di awal tidak saya rekod daun ketumbarnya Sebenarnya tadi mau saya tambahkan daun bawang ya teman-teman Tapi karena saya lihat ada daun ketumbar Mubadzir gak dimasak Jadi saya tambahkan daun ketumbar aja teman-teman Nah ini daun ketumbarnya sebelum diolah Sudah saya cuci bersih dan sudah saya rendam dengan air garam Dan saya potong kecil-kecil Setelah itu kita tumis Kita tambahkan cabai seperti ini ya teman-teman Jadi kita masak sampai dengan benar-benar mateng Ini daun ketumbar cabainya bumbunya Lalu kita tambahkan gula pasir Satu setengah sendok teh Setengah sendok teh kaldu bubuk Dan seperempat sendok teh garam Kalau untuk disini ya teman-teman Kalau kalian gak suka kaldu bubuk boleh aja di sekip Setelah kita tambahkan bumbu seperti ini teman-teman Lalu ini kita tumis hingga sampai dengan benar-benar mateng ya teman-teman Nah setelah seperti ini kita masukkan terongnya ya teman-teman Nah ini terongnya yang terong hijau bersama dengan terong ungu Jadi tadi terongnya saya kurangin Yang sebagian buat masak untuk nenek yang dia gak makan pedas ya teman-teman Jadi ini untuk saya seperti itu Nah setelah seperti ini kita tambahkan sedikit air teman-teman Fungsinya biar lebih meresap ke terong ya teman-teman Biar gak terlalu kering-kering banget gitu ya teman-teman Kita tumis-tumis hingga semua tercampur rata Setelah itu ini kita koreksi rasa Ini rasanya pas banget teman-teman Pokoknya manis Gurinya Lezat banget teman-teman Apalagi ini dinikmati Dimakan sama nasi anget Pokoknya just gandos teman-teman Kita masak Tunggu selama dengan satu menit aja Kita tumis-tumis seperti ini karena juga terongnya udah mateng ya teman-teman Nah setelah seperti ini teman-teman Ini terongnya dan daun ketumbarnya udah mateng Lalu ini kita matikan api kompor Kita angkat Kita masukkan ke piring saji Dan ini siap untuk disajikan teman-teman Jadi kalau kalian punya terong Di rumah Bingung mau dimasak apa Ya coba aja resep ini ya teman-teman Nah ini untuk ikan terinya Boleh diganti pakai Udang kering Atau udang rebon juga bisa Mau diganti pakai Ika Apa daging ayam Atau daging suwir juga bisa Mau gak pakai teri juga bisa Ditumis-tumis gitu aja ya teman-teman Mau pakai daun bawang Kalau gak punya daun ketumbar juga bisa Nah ini dia hasilnya teman-teman Tumis terong Kerimedan daun ketumbar Terima kasih udah nonton video saya sampai dengan selesai Semoga bermanfaat Saya akhiri resep hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di next video Dengan resep yang baru Bye-bye Sub indo by broth3rmax